Yesus mengajukan pertanyaan retoris yang melibatkan perumpamaan tentang pelita ataupun lampu. Apa yang tersembunyi akan terungkap, apa yang rahasia akan diterangi. Terima kasih telah menonton! Shalom, sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat bertemu kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-23 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema, Pengerhatikan apa yang Anda dengarkan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Saya akan bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, Orang tidak mungkin menaruh pelita yang menyala di bawah ember, juga tidak mungkin menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya bisa memberi terang dalam rumah. Begitu juga semua ajaran yang aku ajarkan lewat perumpamaan kepada orang banyak. Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Buat apa telingamu itu? Dengarlah itu. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, Apa yang aku ajarkan, kalian masing-masing harus menyimpannya dengan baik di dalam hatimu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaranku, Begitu juga Allah akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk memahaminya. Bahkan dia akan menambahkan lebih banyak hikmat lagi. Jadi, orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 21 sampai 25. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kita memiliki kesempatan untuk mendengar atau membaca firman Tuhan, Apakah kita sadar bahwa kita akan dihakimi dengan cara kita memperhatikan? Bahwa berkat yang kita terima sebanding dengan cara kita mendengar? Selama pelayanannya, Yesus mulai mengajar dengan perumpamaan. Kepada halayak umum, dia akan menceritakan perumpamaan. Secara pribadi, dia akan menjelaskannya kepada murid-muridnya. Dalam perumpamaan jenis empat tanah, Yesus menggambarkan bagaimana tidak semua orang menerima firman Tuhan sebagaimana mestinya. Di akhiri dengan seruan, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, Hendaklah dia mendengar. Markus 4 ayat 9 Setelah menjelaskan perumpamaan itu, Yesus menasihati murid-muridnya untuk memperhatikan apa yang Anda dengar. Pertama-tama, mari perhatikan kata-kata Yesus. Sebagaimana diberitahu kepada murid-muridnya bahwa yang tersembunyi harus diketahui. Yesus mengajukan pertanyaan retoris yang melibatkan perumpamaan tentang pelita ataupun lampu. Apa yang tersembunyi akan terungkap. Apa yang rahasia akan diterangi. Konteksnya menganggap penggunaan perumpamaannya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan maksud dari ajarannya. Yesus berbicara di depan umum di dalam perumpamaan pada saat itu. Artinya dijelaskan secara pribadi kepada para muridnya. Tetapi ajarannya dimaksudkan suatu hari untuk diberitakan kepada orang banyak. Murid-muridnya akan terlibat dalam memproklamirkannya di depan umum. Jadi mereka harus memperhatikan apa yang dia katakan. Suatu hari Yesus bermaksud agar semua orang mendengar dan mengetahui ajarannya. Perhatikan apa yang Anda dengarkan. Yesus meminta murid-muridnya untuk memperhatikan apa yang mereka dengar. Pentingnya memperhatikan berulang kali ditekankan di sini. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaranku, untuk kamu yang mendengar lebih banyak akan diberikan. Bahkan dia akan menambahkan lebih banyak hikmat lagi. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Ini diilustrasikan dalam perumpamaan tentang talenta. Bakat yang diberikan sesuai dengan kemampuan setiap orang. Sudah pernah saya jelaskan juga di dalam video yang lain tentang persamaan antara bakat, talenta, dan karunia rohani. Setiap orang terlahir dengan membawa bakat alamiah ataupun talenta. Tetapi setelah seseorang dilahirbarukan oleh roh kudus, maka Tuhan menguduskan bakat atau talenta tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan dipakai lagi untuk kemuliaan diri sendiri. Karunia rohani yang sudah Tuhan berikan akan terus dikobarkan dan ditambahkan kepada mereka yang setia menggunakannya untuk menjadi manfaat yang besar di dalam pelayanan. Mereka yang memanfaatkan bakat mereka menerima lebih banyak tanggung jawab. Jadi tidak usah heran kalau kita menjumpai banyak orang yang multi-talenta, mereka kelihatan begitu sibuk karena mereka berusaha memaksimalkan diri, mempertanggungjawabkan diri untuk mengasah semua yang ada dan dipakai di dalam pelayanan, guna kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang berbakat kehilangan apa yang tidak dia manfaatkan. Jadi orang yang tidak menggunakan talenta ataupun karunia rohaninya, nanti dia akan kehilangan karena Tuhan akan mengambil kembali. Lalu Yesus menyimpulkan seperti ini, Karena kepada setiap orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan ala kepadanya, akan diberi lagi kepadanya, sampai dia berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan diambil. Yesus berjanji memberi lebih banyak lagi bagi mereka yang memperhatikan apa yang mereka dengar, memanfaatkan apa yang mereka miliki. Yesus mengucapkan kata-kata ini untuk mempersiapkan dan memotivasi para muridnya bagi mereka dalam pelayanan di masa depan. Sekarang mari kita renungkan kata-katanya. Yang kedua, sebagaimana diterapkan untuk kita hari ini. Yang tersembunyi telah diketahui. Hal-hal yang dirahasiakan harus dipublikasikan setelah kebangkitannya. Roh Kudus akan diberikan untuk membimbing para rasul di dalam semua kebenaran. Mereka harus memberitakan Injil dan perintah-perintahnya kepada semua orang. Para rasul termasuk Paulus setia kepada tugas yang diembannya. Apa yang dulunya misteri, kini telah terungkap. Kemuliaan bagi Allah. Dialah yang bisa menguatkan kalian supaya kalian terus percaya kepada Kristus sesuai dengan kabar baik yang saya ajarkan yaitu apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Itulah rencana Allah tentang Kristus Yesus yang dirahasiakan dari sejak semula kepada manusia. Tetapi sekarang Allah sudah menyatakan rencananya itu. Pertama-tama dinyatakan dalam tulisan para nabi yang ditulis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang kita mengabarkan berita itu kepada semua bangsa supaya mereka percaya penuh kepada Kristus dan taat kepada Allah yang hidup selama-lamanya. Dalam perjanjian baru, apa yang tersembunyi sekarang dapat diketahui semua. Perhatikan apa yang Anda dengarkan. Kebutuhan untuk memperhatikan apa yang kita dengar masih tetap sama. Perhatikan pentingnya mendengar dengan cermat. Itu agar setiap diri kita mendapatkan berkat. Agar kita diberkati. Ketika kita memberikan perhatian, artinya kita dapat memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Lalu untuk menghasilkan buah-buah kehidupan, untuk mencegah kemurtadan, untuk menghindari penolakan dan kecemasan. Untuk lebih lanjut, kita lihat seberapa baik Anda mendengarkan. Dan, prinsip ukuran tetap sama. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, Apa yang aku ajarkan, kalian masing-masing harus menyimpannya dengan baik di dalam hatimu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaranku, begitu juga Allah akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk memahaminya. Bahkan, dia akan menambahkan lebih banyak hikmat lagi. Jadi, orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Markus 4, ayat 24-25 Bagi mereka yang mau memperhatikan firman Tuhan, mereka akan diberkati dengan berlimpah. Kesimpulannya, ada pepatah terkenal, Anda keluar dari sesuatu yang Anda masukkan ke dalamnya. Apakah ini tidak menjelaskan mengapa banyak yang mendapatkan sedikit dari agama dan alkitab secara khusus? Mereka kurang tertarik pada masalah rohani. Mereka melakukan sedikit upaya untuk mempelajari apa yang dikatakan alkitab. Ketertarikan mereka pada hal-hal rohani menurun seiring dengan waktu. Namun, Yesus berjanji bagi mereka yang bersedia untuk memperhatikan apa yang Anda dengar. Apa yang aku ajarkan, kalian masing-masing harus menyimpannya dengan baik di dalam hatimu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaranku, begitu juga Allah akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk memahaminya. Bahkan, dia akan menambahkan lebih banyak hikmat lagi. Itulah mengapa beberapa orang tidak pernah mandek dalam pertumbuhan rohani mereka. Mengapa iman mereka disegarkan dan diperbarui setiap hari. Dan bersama-sama, Yesus kami menawarkan nasihat berikut. Barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang diberikan kesempatan untuk menyimak dan menyimak lagi kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita menggunakan kesempatan emas itu dan menulis pesan emas itu dan menuliskannya dengan baik-baik dengan tinta emas di dalam loh hati kita supaya kita senantiasa terus bertumbuh semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Kiranya kita senantiasa menyimak dengan baik dan mendengarkan, menaruh perhatian pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih telah menonton!